Halo co-friend, diketahui garis dengan persamaan berikut ini. Dari persamaan garis di atas, yang sejajar dengan garis yang persamanya adalah 2x-5y plus 15 sama dengan 0. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu ingat hubungan dua garis yang sejajar. Nah, dua garis yang sejajar itu memiliki kemiringan yang sama, atau gradient yang sama. Nah, maka gradient garis 1 itu sama dengan gradient garis 2, berarti kita cari gradient yang sama dengan garis persamaan 2x-5y plus 15 sama dengan 0. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu adalah gradient dari garis 2x-5y plus 15 sama dengan 0. Nah, kita cari ya, dimana jika ada persamaan garis y sama dengan mx plus c, maka gradient garisnya adalah koefisien dari x-nya, yaitu nilai m. m-nya adalah gradient. Nah, di sini 2x-5y plus 15 sama dengan 0. Kita jadikan y sama dengan, ya, seperti ini bentuknya, maka 2x-5y plus 15 sama dengan 0, maka min-5y kita pindah ruas, 5y sama dengan 2x plus 15. Kedua ras kita bagi dengan 5, berarti y ini sama dengan 2 per 5x ditambah dengan 3. Maka gradient garisnya adalah 2 per 5, koefisien dari x-nya. Maka dapat kita tuliskan gradientnya adalah 2 per 5. Nah, selanjutnya, kita cari gradient garis dari persamaan garis berikut ini. Maka, untuk pernyataan yang pertama, yaitu garis dengan persamaan 2y sama dengan 5x-3. Kita jadikan y sama dengan untuk mencari gradientnya, maka kita bagi kedua ras dengan 2. Berarti y sama dengan 5 per 2x min 3 per 2. Nah, di sini, koefisien dari x-nya adalah 5 per 2. Berarti gradientnya adalah 5 per 2. Sedangkan gradient garis 2x min 5y plus 15 sama dengan 0 adalah 2 per 5. Berarti tidak sama, ya. Maka, pernyataan yang pertama, garisnya tidak sejajar. Sehingga pernyataan yang pertama salah. Kemudian, kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu adalah 5y sama dengan 2x plus 15. Nah, di sini kita cari ya, y sama dengan untuk mencari koefisien dari x. Maka, y sama dengan, nah ini kedua ras ya, kedua ras kita bagi dengan 5. Berarti, y sama dengan 2 per 5x ditambah dengan 3. Berarti, di sini koefisien x-nya adalah 2 per 5, yaitu sebagai gradientnya. Nah, ini gradientnya sama dengan gradient garis yang ditanyakan. 2x min 5, min 5y plus 15 sama dengan 0, yaitu 2 per 5. Berarti, pernyataan yang kedua, yaitu benar. Selanjutnya, kita cari yang ketiga, pernyataan ketiga. Itu 3x plus 5y sama dengan 15. Kita pindah ruas ya. Maka, 5y sama dengan min 3x plus 15. Kemudian, kita bagi kedua ruas dengan 5. Maka, y sama dengan minus 3 per 5x ditambah dengan 3. Nah, gradientnya di sini adalah min 3 per 5. Nah, ini tidak sama dengan gradient yang ini, yaitu 2 per 5. Berarti, tidak sejajar. Kemudian, pernyataan yang keempat. Garisnya, persamanya adalah 10y minus 4x sama dengan minus 11. Nah, kita cari y sama dengan, berarti min 4x kita pindah ruas. 10y sama dengan 4x minus 11. Maka, kedua ruas kita bagi dengan 10. yaitu y sama dengan 4 per 10x dikurang 11 per 10. Nah, di sini gradientnya adalah 4 per 10. Nah, gradientnya adalah 4 per 10. Tetapi, di sini dapat kita sederhanakan ya. Yaitu menjadi 2 per 5. Maka, gradientnya adalah 2 per 5. Nah, gradient ini sama dengan gradient garis yang ini. Berarti, sejajar dengan garis 2x minus 5y plus 15 sama dengan 0. Maka, garis yang sejajar dengan persamaan ini adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4. Berarti, jawabannya adalah yang B. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.